Halo guys, welcome back to my channel, Bella April Jadi di video kali ini, aku bakalan buat Q&A spesial 1K subscriber Yeay Karena kemarin itu aku udah buat kayak cantumin, apa sih namanya tuh, kolom pertanyaan di insta, sorry aku di instagram Mungkin kalian yang follow instagram aku udah pada tau Terima kasih buat yang udah bertanya dan terima kasih juga buat kalian yang sudah support aku sampai saat ini Terima kasih juga atas dukungannya kayak berupa subscribe, like, komen, dan share juga video-video aku ke social media yang kalian punya Itu adalah bentuk dukungan dari kalian buat aku tuh terima kasih banyak banget Terima kasih juga buat semuanya, pokoknya aku sayang kalian Nah sebelum aku menjawab beberapa pertanyaan dari kalian, buat kalian yang baru datang di channel aku Halo aku Bella, dan kalian jangan lupa subscribe channel aku di bawah bagi yang belum Dan jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya Supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku Dan jangan lupa juga di like, di komen, dan di share ke seluruh media sosial yang kalian punya Oke Nah langsung aja aku jawab pertanyaan beberapa dari kalian Mohon maaf banget kalau misalkan ada suara-suara hujan Soalnya ini jam berapa ya? Ini jam setengah 6, jam 5, jam 5 sore Ini sambil gak buburit, aku sambil tag video ini Dan di luar juga lagi hujan Oke langsung aja kita jawab pertanyaan yang pertama Oh iya mohon maaf banget kalau misalkan aku gak bisa jawab semua pertanyaan dari kalian Karena menurut aku pertanyaannya sama, cuma beda kata-katanya aja gitu loh Jadi aku gak mau ngulang pertanyaannya sama Karena pokoknya kalian simak aja pertanyaannya Oke Pertanyaan yang pertama dari Adadawiyah.hafidz Dia bilang Kak Bella semester berapa? Kak Oke aku itu sekarang semester 6 Insya Allah tahun depan lulus S1 doainya teman-teman Masuk ke pertanyaan selanjutnya dari Ayu.wdy20 Kakak kuliah jurusan yang kakak ambil itu kemauan sendiri Atau ngikutin perkataan orang tua kakak Oke Jadi Aku itu kuliah dari jurusan kesehatan Lebih tepatnya keperawatan Buat kalian yang belum tahu Aku kuliah itu Ambil jurusan itu Adalah kemauan aku sendiri Tanpa ada paksaan dari Siapapun Orang tua Keluarga Teman Atau mungkin Siapa Lingkungan lah ya Lingkungan di sekitar Itu adalah Pure kemauan aku Gak tahu kenapa Alasannya karena Apa ya Kepengen sendiri aja Susah Kalau udah dari hati itu Susah Pokoknya bawahnya Kalau emang yang berasal dari hati itu emang Ay baper Gimana gitu ya Gak sih Pokoknya intinya Kemauan aku sendiri Oke Masuk ke pertanyaan selanjutnya Dari Ad Putori Chan Si Bebe Suka duka nge-youtube Apa Suka duka nge-youtube Apa ya Sebenarnya Aku kan nge-youtube baru ya Bikin channel youtube Iseng-iseng aja gitu kan Memanfaatkan waktu luang Daripada Menggunakan sosmed Dengan Apa ya Dengan negatif Lebih baik aku gunain Sebagai hal yang positif Suka dukanya banyak banget Yang pertama mungkin Bisa nambah Teman Meskipun Online ya Maksudnya teman Itu nambah banyak Terus Nambah pengalaman juga Banyak Kenal youtuber-youtuber Yang emang udah Terkenal Dan subscribernya itu udah banyak Terus Apa ya Suka dukanya Nambah ilmu tentunya Dari yang belum Aku tahu Sampai Aku wajib tahu gitu kan Karena Aku sampein Ke kalian lagi Karena itu Otomatis aku harus belajar juga Gitu kan Terus Gak enaknya Banyak orang yang gak suka Itu gak enaknya Terus Banyak orang yang Menilai Sebelah mata Menilai negatif Ngapain sih Bikin-bikin youtube gitu kan Gak ada kerjaan emang Gitu Terus Ya emang Gak ada kerjaan kalian lah Yang ngomongin gitu Itu sih Suka dukanya Selama ini Yang aku Alami Meskipun Emang masih baru Terjun di Per-youtuben Yuk Masuk ke Pertanyaan Selanjutnya Dari EdHadijah10 Kalau bikin video youtube Dapet ide Tulis di buku Atau langsung Tag Oke Jadi Aku itu Kalau misalkan Nanti dulu aku ngambil buku dulu Aku kalau misalkan punya ide Muncul Entah itu lagi ngelamu Entah itu baru bangun tidur Entah itu Emang rekomendasi Video dari kalian Kak buat video ini dong Kak buat video Itu dong Itu biasanya Aku tulis di buku Nah Jadi Ini itu adalah Buku khusus Tentang youtube aku Jadi Aku list Video-video Yang emang Muncul di ebay Atau Rekomendasi dari kalian Itu biasanya aku tulis Nanti Besoknya Atau kalau mau tag itu Aku pilih-pilih video mana dulu Yang mau aku upload Atau yang mau aku buat Atau mungkin video mana nih Yang bermanfaat banget Kalau emang Gak Gak ada manfaatnya Atau gak menghibur Dan segala macem Itu gak aku buat Gitu Jadi Penting banget Nge-wish Apa ya Nge-list Nge-list Video-video apa yang bakalan nanti Dibuat Jadi gak langsung tag ya Oke Masuk ke pertanyaan selanjutnya Dari Rahayu Novia Underscore Kenapa pengen Buat channel youtube Alesannya Karena Pengen Ngisi waktu luang Dengan hal yang bermanfaat Pengen Berbagi Manfaat Atau berbagi Ilmu yang aku tahu Ke kalian semua Yang belum tahu Khususnya Terus Pengen Menambah Lawasan Terus Pengen Banyak teman juga Itu sih alasan Pengen buat channel youtube Sebenarnya Pengen Nisi waktu luang sih Lebih tepatnya Dengan hal yang bermanfaat Daripada Ngomongin orang Gitu kan Gak bermanfaat Negatif Gitu ya Mendingan bikin hal yang positif Dengan cara Ya aktif Di youtube Berbagi ilmu Ke kalian semua Oke masuk ke pertanyaan Selanjutnya Dari Ini sebenarnya Satu orang yang nanya Cuman dia dua pertanyaan Tapi materinya sama Gitu Dari Adhusnu Underscore Aina Dia nanya Kapan nikah Kapan nikah kak Target menikah Umur berapa kak Wak 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 Kapan ya Kapan ya Aku nikah ya Doin aja Doin aja Mudah-mudahan Secepatnya Doin juga Rezeki aku Sama rezeki Mungkin calon suami Lancar Amin Target menikah Umur berapa Target nikah Gak ditargetin sih Harus umur sekian Sekian-sekian aku harus nikah Itu gak ada Tapi Target utama sih Mungkin Kalau udah Dulus kuliah Udah dapet Pekerjaan juga Mungkin Ya pokoknya Segimana Rencana Allah Kita kan Manusia yang Ngerencanain Tapi kan Allah yang menentukan Jadi Doin aja Yang terbaik Mudah-mudahan Dilancarkan semuanya Dilancarkan rezeki aku Dan calonnya juga Itu kepertanyaan Selanjutnya Dari Ini sebenernya Bukan pertanyaan Ini kayak requestan Video Dari temen aku At Alice Menggawanti Buat My boyfriend Does my make up challenge Dongbel Sama Yosi Hmm Mas Kapan mas Kita buat mas Udah ada yang request nih Next Pertanyaan Selanjutnya Dari At Revina Underscore Eksa Kapan Awal mula Kakak bikin Youtube Dan Terinspirasi Dari siapa Kakak Nge Youtube Jadi Awal mula Aku Bikin Kalau bikin Youtube Dari 2016 Aku udah bikin Cuman gak pernah Upload video Jadi cuma buat Ngeliat video-video Orang lain aja gitu Karena emang belum Belum ngerti sama sekali Itu Terus Terinspirasi Dari Siapa Kakak Nge Youtube Inspirasi aku Yang pertama Diri aku sendiri Semangat Dari diri aku sendiri Itu inspirasi Aku pertama Terus Terus Dari Siapa ya Ria Ricis Mungkin Ria Ricis Karena Inspirasi aku Karena dia itu Apa ya Dia kan jadi wanita Youtuber pertama Wanita Yang Seasia lagi Yang menjadi 10 juta subscriber Nah itu Bener-bener luar biasa Banget Gitu Terus Yang kedua Iksora Iksora set Kalian tau kan Itu juga Menginspirasi banget Karena di usia yang muda Dia bisa Memulai bisnisnya Sama pasangannya Itu luar biasa banget sih Jadi itu Menjadi salah satu Inspirasi aku buat Nge Youtube Dan Satu lagi Youtuber pemula Yaitu dari Kak Adelina Dia luar biasa banget Di usia muda Dia bisa menunjukkan Karyanya Terus Apa ya Menyampaikan Informasi-informasi Yang bermanfaat Banget Itu kayak Aduh Kapan ya Kayak Kak Adelina Gitu Amin Doain aja ya Oke Langsung ke Pertanyaan selanjutnya Oke Pertanyaan selanjutnya Dari Adhanisol Underscore 23 Susah gak sih Kak Mencapai 1000 subscriber Kalau boleh tau Apa tipsnya Susah Gak Susah sih Kalau kita gak berusaha Susah Dapetin 1000 subscriber Itu susah Banget Terus tipsnya apa ya Tipsnya yang pertama Harus konsisten Kalau emang kita udah niat Buat youtube Rajin-rajin upload Ya minimal 1-2 video lah Dalam seminggu Supaya Channel youtube kita itu Direkomendasikan sama youtube Di video orang lain Itu Tipsnya Terus Jangan males-malesan Jangan nunda-nunda Kalau emang udah Niat Yuk Lakukan Gitu Masuk Ke pertanyaan yang terakhir Dari Adhanu Underscore Agustin26 Punya doi gak? Punya doi gak? Kalau belum punya Kapan punya? Terus Kalau udah punya Buat video bareng dong Di youtube Punya doi gak? Alhamdulillah punya Calon kali ya Amin Terus Kalau udah punya Buat video bareng dong Di youtube Nanti ya Aku bujuk-bujuk dulu Biar mau Pokoknya tungguin aja Siapa tau dia mau kan Gebrakan baru Gebrakan baru Pokoknya tungguin aja Mudah-mudahan Ada Dia mau gitu Yap Terima kasih Sudah Menonton video ini Dan Alhamdulillah Aku akhirnya bisa Menjawab pertanyaan Dari kalian semua Dan aku bisa Buat video ini Karena biasanya Aku kan ngeliat Orang lain aja Bikin Q&A Q&A gitu Tapi Alhamdulillah Aku bisa Yee Dan Sekali lagi Aku ingetin Buat kalian Yang baru datang Di channel aku Jangan lupa Subscribe dulu Di bawah Nyalain lonceng Notifikasinya Supaya kalian gak Ketinggalan video-video Terbaru dari aku Dan jangan lupa juga Di like Di komen Dan di share Keseluruh Media sosial Yang kalian punya Dan Buat kalian Pertanyaannya yang gak Aku jawab Mohon maaf banget Mungkin di next video Atau Nanti aku bakalan Buat Q&A part yang kedua Kalian Makanya follow aja dulu Instagram aku Di Adbela .aprilia .779 Karena Oke See you on my next video Tuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya